Oke, di video kali ini, cara kita mengaktifkan kunci OEM di HP Poco maupun HP Xiaomi. Caranya itu sangat mudah. Di sini teman-teman simaklah video ini hingga selesai supaya tidak gagal paham. Oke, caranya teman-teman buka pengaturan. Kemudian di sini teman-teman tekan tentang telepon. Di sini kita wajib mengaktifkan opsi developer pengembang terlebih dahulu. Caranya tekan saja beberapa kali di bagian versi MIUI. Karena saya sudah mengaktifkan, jadi saya tekan kembali saja. Kemudian di bagian sini kita pergi ke setelan tambahan. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita cari opsi pengembang. Setelah kita tekan, di sini kita cari saja yang namanya kunci OEM. Di sini ada ya, membuka kunci OEM. Di sini silahkan diaktifkan. Kemudian kita masukkan sandi. Kemudian tekan aktifkan. Jadi fungsi dari kunci OEM, apabila HP kita bermasalah ngebug, itu bakalan mudah mengatasinya. Ya, karena saya sudah pengalaman ada beberapa kali terkena seperti ini. Jadi kita cek lagi opsi pengembang. Nah, harus kita pastikan kunci OEM-nya harus terbuka. Ya, supaya kita lebih gampang untuk ke depannya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you in the video. Daaah.